Semakin menarik, Polda Jabar ralat total DPO hanya Peggy Setiawan, bukan 3 orang. Tandaki komputer, Peggy berontak mengaku di fitnah. Wartakevi.co.id Polda Jabar telah meralat bahwa tersangka DPO, daftar penjaraan orang atas kasus pembunan Fina dan Eki di Cirebon, hanya 1 orang. Yang ini, Peggy Setiawan alias Perong. Sebelumnya, pihak PSM mengungkap dalam kasus pembunan Fina dan Eki, ada tersangka yang masih DPO, dan total 11 orang. Sementara, depan orang lain sudah ditangkap dan punis penjara atas kasus pembunan Fina dan Eki. Namun pada minggu, tanggal 26 Mei 2004, Polda Jabar mengadakan kompetensi PSM yang menunjukkan sosok Peggy Setiawan alias Perong. Salah itu sesangka DPO kasus Fina. Dan dalam kompetensi PSM tersebut, Polda Jabar mengkonfirmasi bahwa DPO yang selama ini ada 3 orang ternyata hanya 1 orang. DPO 1 bukan 2, ternyata yang menjadang ini tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, sehingga DPO ada 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keteranganan berbeda dari tersangka, itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lo yang mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini hanya rilis pada hari ini. Peggy Setiawan alias Perong merasa tidak tahu dan tidak terlibat atas kasus yang disangkakan terhadap dirinya. Yaitu pengungkapan kasus juga tindak pidana turut setelah melakukan pekerjaan berjalanan dan turut setelah. Peggy terucap saat akhir acara keterangan pers yang berlangsung di Polda Jabar. Peggy itu terucap pada saat awak media menanyakan keberadaan penjelasan di petugas yang memapakan bahwa Peggy pelaku utama yang memukul Fina Deneki dan juga melakukan memperkuasai terhadap korban. Tapi Umas Polda Jabar, Kompenspol Julius Abraham Abbas mengatakan Peggy pada waktu itu telah melakukan pembunuhan langsung pergi ke daerah kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Ia tinggal di sana bersama bapak kandung dan ibu tirinya. Bahkan oleh bapaknya Peggy dikenakan sebagai adik. Dan langsung pada saat itu berubah nama panggil menjadi Robi Irawan. Dan pertanyaannya, jika memang film yang Fina viral saat ini dengan kategori sebagai film fakta sebenarnya apakah termasuk pembunuhan publik. Semoga koreksi dari pihak kepolisian ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.